Nah ini kan kawan, hasil tangkapan, pemasangan bubuk kan kawan yang semalam tuh, yang dipasang ini dia hasilnya. Ya umpannya, umpannya coba tempe sama pelet makanan ikan, ini yang paling banyak, oh itu banyak sekali tuh Pan, ini bubuk yang pertama ya kan Bang? Ya ini bubuk pertama, ini dia Pak Misha, ini rebunnya kami dapat, oh itu rebunnya, ini kan kawan ada lobster, ada juga rebun, Ini rebunnya satu ini lumayan, ada satu dua on mungkin, semalam tempat dia dimana tuh Bang Masang deh, di Danau Sungai Toca, oh Danau Sungai Toca, ini vlogger kita nih, Irfan, ah Irfan, Bagaimana kesan deh, Irfan, pergi pasang bubuk, senang nih, pergi pula deh, enak di wawancara, menjauh Irfan deh, ah dapat banyak tuh, ah ini logger deh, Ini bubuk kedua, tapi karena bubuk ini bubuk peta, jadi hasilnya kurang banyak, tapi tenang guys, bubuk ketiga, lihat aja nanti hasilnya kayak mana, Bubuk ketiga kedua kurang banget, karena bubuknya pengaruh dengan bentuk bubuk deh Bang ya, bubuk peta, ini lobster, ada harga, ada harga, ada barang nih, Irfan, banyak harga, banyak hasil, Sikit sekali ya Bang, Bang yang nomor dua tuh, sikit nah, bubuk ketiga deh, waw, bubuk ketiga deh, waw, berapa kilo tuh, mungkin satu kilo ada ini, lebih tak Bang itu, ada dua kiloan, tiga kiloan tak, waw, banyaknya kan kawan, bubuk yang nomor tiga nih, Berarti pemasangan bubuk itu tadi malam berhasil, ada juga keong emasnya, ah keong emasnya ada masuk, ini keong emasnya, ini keong emasnya, ini keong emasnya, ada ikan emasnya, ada ikan emasnya, Nah, tuh ikan deh, masih hidup juga, ikan deh, nggak mati, ini keong emas, ini keong emasnya, bisa dimakan juga kan Bang, oh, keong emasnya, bisa dimakan, bisa, itu sebenarnya kesukaan ikan emasnya, oh, jadi nanti untuk makan ikan emasnya, Ini dia, oh, berhasil, pemasangan bubuk kita tadi malam, ini dia, yang nomor tiga, tadi malam tuh, kan kawan, nah ini hasil dia, Ini dia, ini kan kawan, ini dia, nama dia Bang Sayuti, yang ini nama dia Irfan, tian, Kasih berapa, Bang? Ujangnya lihat, oh, besar, udah jantan, udah jantan, dari mana tuh Bang tahu itu jantan? Ini karena ada les merahnya, dekat sepitnya, Oh, ini kan kawan, ada udang jantan nih, karena ada les merah deh, ini udang betina, nggak ada merah-merahnya, Oh, gitu, Irfan pun dah tahu eh, mana jantan mana betina, dia beda deh, jantan yang betina tuh les dia aja, Ya, les di sepitnya, Eh, Irfan tadi kelas sebelah apa, Bang? Kelas satu eh? Kelas dua, oh, kelas dua, oh, mana muka dia nih nunduk jadi deh, nggak nampak, Bebe diri, bukan nunduk, salah nana nih deh, nih vlogger kita, ganteng Ivan, nah nih, The Bang Sayuti, anak sama Bapak, anak sama Bapak, Ini udang udah bergantung-gantung nih, jadi ini nanti kalau dijual dalam keadaan hidup, Bang? Iya, kalau mau dicual, sampai sekarang ini, udah lama tak masak, nggak bisa, Kakak, kami ingin rebus aja, Kalau macam ini segar direbus, cukup pakai sambal, udah lezat Bang ya, Nah, tambah besar, nanti kan, Nanti kan, Nanti kan, nggak susah kalau lobster ini, cukup airnya satu, Eh, tiga senti aja, empat senti gitu, Oh, untuk miara dia? Oh, makanannya pun lobster ini sebenarnya nggak susah, Ah, apa itu Bang? Makanannya, Ikanannya, ikan yang mati, Ah, Salet bisa, Ah, Sama, pokoknya apa aja yang dikasih, Dia mau makan, Ah, Ah, besar tuh kan kawan, Berhasil pemasangan bubuk kita tadi malam kan kawan, Bubuk yang ketiga, Terakhir Bang ya, Terakhir ini yang ketiga, Eh, empat semalam tuh, Iya, Oh, empat, Ah, Alhamdulillah hari ini, Alhamdulillah, Ini cuma iseng-iseng aja kan Bang ya, Coba aja, Karena udah lama tidak dipasang, Nah, Siapa tahu ada rejeki ya, Alhamdulillah, Akhirnya Bang ya, Dapat rejeki, Biasa kalau kat sini, Jual lokser per kilo berapa Bang? Kalau sebesar gini, Sebenarnya 70, 70 sekilo Bang? Ada yang 60, Tengok variasinya besar kecilnya, Berarti kalau 2 kilo, Udah 140 Bang ya, Sampingan yang menggiurkan, Pas kebetulan rejeki, Iya, rejeki, Biasa deh, Biasanya tidak seperti ini, Oh, Agak kurang lah, Karena mungkin lah, Hari-hari ini kan dah berapa hari ya Bang, Tak pasang eh, Bukan berapa hari, Berbulan-bulan, Oh, Dah berbulan-bulan tak pasang, Capek juga, Bang, Luarkannya, Oh, Dia memang harus satu-satu Bang, Yang keluarkan deh, Karena pintunya ini, Tidak akan dibuka, Oh, Seharusnya dibuka pintunya, Kenapa tak dibuka tuh Bang? Kalau dibuka itu, Kadang-kadang sering lupa loh, Tup, Oh, Tidak ada asa telur ini, Losternya tuh, Ada telurnya, Loster deh, Oh, Itu telur deh, Oh, Nanti itu beranak-pindak, Kalau di PR ya, Iya, Loster ke pertinangan, Tak ada merah, Ada apaan ya, Bisa aneh, Bisa aneh, Bisa aneh, Peres, Bisa aneh, Tau, Luka bang, Nah, Ini akan bangga, Sudah, Ntar nya, Udang rebon, Rebon, Jadi itu pun masih hidup Bang eh, Yang udang rebon, Cuma ikan dia aja yang mati, Dan nya gak tahan, Kalau udang ini, ini biasa kalau tak kena air berapa lama tahan kalau di kulkas tengok kulkasnya kalau kulkas bagus bukan maksudnya kalau tak kena air hidup deh bertahan berapa lama setengah hari bisa hidup Oh teman apa tidak kuat lagi kayak biasa kalau udah setengah hari tak terkasih air eh lemas kalau ini kalau ini langsung kena air mendanyakan kawan-kawan dapat pemak penangkapnya tempat agak kurang agak kurang tapi lumayan juga abangnya Alhamdulillah banyak eh tubuhnya rusak rusak malah rusakkan kawan bubur deh tak jadi tak bisa dipasang lagi loh nih besok yang udah rusak nih bisa dibetulkan lagi kan kawan-kawan ini kan kawan-kawan kami nge-flop nih tempat deh di Batu 13 udah kampung sidomulyo ini langsung dituang aja karena pintunya dan buka kok pintu buka gampang udah selesai kan kawan beginilah hasil tangkapan bubu tadi malam yang dipasang oleh Bang Sayuti dan kan kawan-kawan anak deh Irfan nah ikan kawan-kawan tuh ini yang rebun dia nah kan kawan kalau suka dengan video karya nih jangan lupa like subscribe comment share dan nyalakan lonceng notifikasi dia sampai ketemu lagi kan kawan video karya selanjutnya wassalam bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax